Polres Pati, Jawa Tengah berhasil melakukan pengerbekan pabrik miras skala rumahan di Desa Tegal Harjo, Kecamatan Trangkil. Polisi kemudian menyita alat produksi dan minuman keras kemasan siap edar sebanyak 750 botol. Selain itu, polisi juga mengamankan satu orang dan rumah tersebut diketahui mengajukan izin usaha ternak lele. Produksi miras ini juga sudah berjalan selama 4 bulan. Untuk satu botol miras dijual dengan harga Rp60.000 per botolnya. Tidak hanya dijual di Kabupaten Pati saja, namun juga di luar daerah hingga Tuban, Jawa Timur. Kita dengan ditemukannya adanya pabrik rumahan yang memproduksi minuman berakohol, oplosan jenis arak. Yang saat ini sudah kita lakukan penyitaan, berbukti sejumlah 750 botol siap edar ke masyarakat. Kemudian selanjutnya juga ada alat untuk melakukan produksinya, untuk mengoplosnya, termasuk alat-alat penyulingan. Polisi juga akan mengembangkan kasus ini karena pabrik miras jenis arak ini baru kali pertama ada di Pati. Heri Purwaka, Kabupaten Pati, Jawa Tengah melaporkan untuk CTV Network.